Assalamualaikum guys Gimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Dimanapun kalian berada Dan kali ini Hari ini Temanya tentang Kerinduan kita Makanan Malaysia Sarapan makanan Malaysia Yang menurut kita ini Benar-benar pertama kali Cobain Roti canai sarang burung Wah itu dia guys Cobain roti canai sarang burung Ketika pagi hari Itu di Surabaya Belum ada Ini satu-satunya guys Tapi ini untuk Menunya ini Itu bukan seperti Dia itu jual roti canai Tapi dia Sebenarnya menghargai kopi Kopi-kopi Kopi-tiam kopi gitu Tapi Ada snack-snacknya lah Ada makanan beratnya juga Ada nasi Terus menu baru dia itu Roti canai sarang burung Kita tengok Seperti apa Dan rasanya Bagaimana Apakah Ada kesamaan yang seperti di Malaysia Oke Kita langsung aja ke tempatnya ya Pesan apa enaknya? Enaknya kita pesan Ini ya Roti canai-nya Roti canai sarang burung Ini first time kan? Ini pertama kali di Surabaya Oke kita tanya mas Mau tanya mas Oke ini Barusan buka? Kita barusan buka Untuk outlet yang di Kayon Kita setiap bulan November kan? Mohon maaf ya mas ya Ini halal gak mas? Halal mas semuanya Semuanya 100% halal ya mas? 100% halal mas Oke Karena soalnya ini saya lihat Untuk chicken charsu ini Lihat bahannya ada Chicken charsu Karena kita 100% halal Jadi kita ganti pakai Oh semua Maksudnya terimperasi dari sana Semuanya kita pakai Bungu merah Ya merah ya Cuma dia diganti ayam Jadi halal ya mas ya Jadi kan di charsu Bisa pakai naik balik Bisa di sana ya Kalau di negara asalnya ya Kalau kita disini Pakai naik ayam Berarti Orang-orang muslim Yang mau mencoba disini Halal ya mas ya Karena ini semua bahannya Dari ayam Dan juga Ini Yang jual juga Orang-orang muslim ya mas ya Iya Oke Di sini bestsellernya apa mas ya Bestsellernya kita disini Ada Cane sarang burung kak Menutup baru kita Oh Ada dua Yang pertama kita pakai Dayung rentang Yang kedua kita pakai Dayung ayam charsu Oh Oke Ncoba kelepot ya Gak pernah nyoba kelepot Kita belum pernah Kelepotnya yang bestseller Yang mana mas Yang bestseller kita ada Creamsup Sama black pepper kak Kalau creamsup ini Lebih ke asin pulih Kalau black peppernya Pedas Jadi temen-temen yang suka pedas Lebih besar harga black pepper Oh black pepper Ini guys Ini nampak seperti kayak di Malaysia ya guys ya Iya bener Berbuih dia ini Ini bukannya Jam berapa mas? Kita Buat dari jam 7 mas Sampai jam 10 malam untuk weekend Dan untuk weekend Kita beker di jam setengah 12 malam Oh Sampai malam ya berarti ya Wow Wow Tep dije HAPPEN Tepela represents Bye Buk Tepela train Sampai Lang acopi Buk Sampai ini coi penyakit Oh mencoba sama ini oke guys ini makanya sudah datang jadi kita tadi pesan roti canai sarang burung yang air merendang dan dua telur dua telur terus tadi ternyata dia pakai telur ayam kampung terima kasih ini coklat coklat malai coklat malai malai coklat malai malai waktu kita di Malaysia belum pernah dia belum belum pernah enggak tahu silahkan komen tapi dari warnanya beda sih kalau minum kayaknya enggak sih terus ini dia pakai telur ayam kampung itu first time ya kita tahu ya selama kita cobain canai di sini ya jarang tengok pakai telur ayam iya sih pakai telur ayam biasa mungkin karena ini kan saja dia itu kan mentah setengah matang jadi lebih aman lebih aman lah kalau ayam kampung lebih oke orang-orang sini kalau pakai telur ayam kampung ini biasanya untuk STMJ jamu-jamu makanya dia pakai telur ayam kampung wah istimewa ini kita try coba ya kita coba dan disini juga kayaknya ini yang bikin beda tuh roti rotinya jadi dia sudah kayak sudah disediakan gitu bukan untuk yang buat waktu saya coba di roti canai yang biasanya kita tahu gitu ya itu kan dia buat kan dia buat pinggirannya itu kan nah kalau ini langsung jadi nah waktu di Malaysia dia juga coba meskipun saya waktu itu kan review kan sendirian ya tapi dia ternyata dibawakan dibawakan sama Pak Isha itu ya bener dibawakan di apartemen ya waktu itu dia sudah coba ya betul kali ini ya kita coba ya Bismillah saya mau coba ini nih kuah karinya dulu lebih ini ya lebih kayak karinya tuh lebih kayak karim karis ini Indonesia lebih ke karinya hari-kari Malaysia yang pekatin tapi lebih pedes ini dia kayaknya ada campuran santan terus kita coba saya coba ayam merendangnya dulu guys Bismillah saya langsung coba aja ya kali ya roti canai sama dia ayam rendangnya guys ya menurutku ayam rendang beda sih beda kayak di manusia mungkin karena ini sudah disesuaikan dengan apa ya citra rasa orang sini jadi mungkin kalau temen-temen kalau kesini temen-temen Malaysia ya mungkin nanti akan berbeda lah rasanya dengan yang ada di Malaysia ini lebih pedas sih terus dia lebih ada banyak minyak juga lebih berminyak coba untuk roti canai dan dagingnya ini dengan kuah karim ya mantap gimana ya kalau menurut saya sih ini kayak lebih ke selera Indonesia benar selera ini lebih ke disesuaikan selera orang sini sih jadi saya saya gimana ya karena saya sudah pernah cobain di Malaysia jadi bisa saya berbandingkan sedikit lah ya untuk untuk rasa karinya dia kari-kari dari ala Indonesia dan gurih enak terus tapi tapi enggak pekat ya enggak terlalu pekat yang kalau Malaysia itu pekat banget tidak berini ya tidak berapa namanya itu rempah itu ini lebih terlalu rempah gitu lebih light lebih gurih lebih terus ini untuk yang masih roti dia guys ini ini rotinya dia pakai roti yang sudah jadi gitu kayak ini kalau kita disini tapi ah betul kayak roti Mariam lebih ke roti Mariam sih menurut saya jadi ada perbedaannya ini ada yang lebih merah lebih ke orange ini kuning yang kuning kalau dengan selera Indonesia sih pas banget ya nggak terlalu pekat rasanya nggak terlalu berlindung ini lebih ke light sih menurut saya lebih light lah lebih ringan gitu ya kari dia ya betul mungkin ini tergantung selera ke kawan-kawan kalau kalau saya sedih sih lebih suka yang lebih rempah banget kari Malaysia itu memang pes coba teh tariknya untuk tampilannya dia berbui ya kayak macam di Malaysia tapi kita coba ya rasanya saya sedih kayak gimana bismillah gimana rasanya ini tehnya lebih pekat ya saya suka tapi dia lebih apa ya untuk rasa susu susunya itu enggak 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 terlalu kerasa dan menurut saya ini masih kemanisannya masih kemanisannya tapi untuk tampilannya oke ini ini katanya khasnya juga di sini bawang konti anak namanya bawang konti anak nih khas konti anak ya kalau yang ini sebenarnya ya ini bakwannya katanya tuh isinya daun kucai sama ebi ini banyak banget sih di atas sini hampir kayak roti yang karena dia pakai ebi yang kecil-kecil itu ya udang guri banget ya guri banget kerasa seafoodnya ya Cuma sayangnya dia udah dingin guys Ini kalau panas Sausnya ya Sausnya kayak asam manis gitu loh Coba-coba Ini sausnya Mantep lang Kita coba coypan Sekali liat ya Ini kayak rebung gak sih Kayaknya sih rebung Atau sengkuang ini guys Bangkuang Bangkuang ya Coba tanpa bumbu Saya pakai saus langsung Tanpa saus Doang goreng yang di atasnya rasa banget Rasa banget bawangnya nih Saya mau kasih saus Jadi Tekstur dia udah lembut Terus Dan aroma bawangnya nih yang saya suka Lebih kerasa banget gitu Karena saya suka bawang Bawang goreng Bawang putih ya Sekarang ini coba Yang manis dulu Saus apa ini Sereka ya ini kayaknya Kayaknya sih Jadi saya lupa tanya juga ya Sereka saus apa Oke kita coba Yang saus Oh ya Menem dulu kali ya Oh manis banget Tapi sausnya di Ya sama lah Kayak pisang goreng pada kumung ya Tunggu Terlalu manis banget Karena sausnya yang dikasih di atasnya ini Manis banget ya Klaypotnya Wow Ini first time juga ya Kita coba klaypot di sini Bahkan di Malaysia aja belum pernah ya Dan ini katanya Bestellernya tuh yang rasa ini Rasa ini Oke kita lihat Di dalamnya ada apa ini Kita lihat Kalau cuma nasi ya Nasi dengan potongan ayam gitu Dan juga Krim sup ya dia soalnya ya Dengan telur Kita coba ya Kita lihat Bismillah Masih panas Panas banget Dari harumnya dia memang Arumanya Gurih Gurih banget Krim Krim banget Kadang kita buat spaghetti Ya coba ya Bismillah Masih panas Karena kita gak punya pengalaman makan klaypot Panas banget Dalamnya ini bener-bener panas Mungkin karena Namanya juga klaypot Ini menurut saya Rasanya itu hampir-hampir kayak Opor Tapi ini lebih ke Ini lah Western lah Bukan Western sih Lebih ke Chinese gitu ya Klaypot kan dari China Klaypot antara Antara Chinese dan Western lah Karena kan ini ada Ini Saus Krim sup ya Krim sup Ya bener Menurut saya ini lebih ke Santan sih dia Gurihnya itu Tapi ini guys Untuk Untuk rasanya dia oke Enak Ada susunya kok Susu Petas kayak lada itu Ini kayaknya Anak kita bakal seneng ya Naila kayaknya seneng banget sih Kalau makan ini Karena dia suka banget sama Karbonara ya Sebagai di Karbonara dia suka banget Ini kok udah agak hangat Gak biar enak banget ya Ada mie Kari Malai Mie Karing Malai Mie Karing Malai Oh dia mie nya Ini ya Kecil-kecil banget Terus dia udah ada potongan Pangstit lah Kita sebut disini Pangstit goreng Dan ada telur Terus kita aku dengan Seledri Dan seledri Dan ini Ini kok lebih Kental banget Kental Kering Bismillahir Sama Tapi Coba sih Yang ini lebih kerasa karingnya sih Menurut saya Kita coba ya Bismillah Iya kan Ini tuh dia Masih sama Cuman Yang ini Lebih light Yang ini Lebih ditambah Lebih ditambah Terus ini guys Asin Lebih asin Lebih asin Terus dia mikir Apa ya Yang lebih ini Apa ya Ternyata Asin Bukan ini Kayak Kari-kari Yang Kita Kadang buat Mie Kari Beda-beda Kita beli Mie Segera Malaisa Yang Terasa Apa Mie Kari Itu Tak Seperti Itu Beda-beda Lebih Dia Pakai Kari-kari Sini Kari Ala-ala Indonesia Tapi Asin Banget Ini Semua Dipakai Dengan Jeruk Nipis Itu Lebih seger Lebih seger Sini Kayaknya Lumayan Jadi referensi Misalnya Kita lagi Agak-agak Pengen Makan Makan Yang Jarang Kita Makan Gitu Ya Tapi Ini Sayangnya Lebih Asim Tapi Oke Kembali Ke Segera Kalau Dikasih Ceru Enak 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 Seandainya Dia Peran Limau Betul Mantap Nah Ini Kopinya Yang Katanya Best Best Seller Ya Tapi Saya Penasaran Kalau Kopi Tarik Kopi Tarik Dipakai Es Gimana Rasanya Ya Itu Ya Saya Coba Ya Kopi Susu Kan Ada Susunya Kan Bukan Kopi Hitam Kan Sebenarnya Karena Ada Buih Nggak Mungkin Kopi Biasa Ada Buih Ini Kita Coba Gimana Rasanya Enak Kalau Kopinya Enak Bentar Saya Mau Minam Ini Kopinya Saya Suka Kopi Yang Seperti Ini Rasa Aroma Kopi Tekad Berasa Dan Manis Manis Ya Sedikit Manis Tapi Nggak Terlalu Over Pas Mas 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 Kopinya Terasa Sayangnya Ini Semua Mungkin Karena Kita Terlalu Lama Ini Akhirnya Dia Panas Ini Mantap Ini Tadi Coklat Malay 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 Coklat Banget Itu Lebih Suka Minim Seperti Ini Coklat Enak Coklat Banget Coklat Dan Ini Kalau Misalnya Lais Sumber Lebih Enak Si Menurut Coklat Coklat Berasa Cuma Apa Ya Saya Bingung Coklat Malay Bedanya Dengan Coklat Menurut saya Ini Coklat Bersama Kalau Kita Beli Es Coklat Benar Benar Tapi Oke Untuk Rasa Dia Coklat Berasa Betul Ini Bisa Jadi Obat Kering Kering Betul Lumayan Sarapan Roti Cane Sarang Burung Semasa Di Memang Yang Gak Bisa Tergantikan Kalau Saya Yang Roti Cane Banjir Itu Memang Tistol Memang Gak Bisa Dini Gak Bisa Digantikan Itu Beda Anand Level Itu Wajib Banget Setiap Kalau Misalnya Saya Derejiki Lagi Bisa Kesana Gajak Anak Anak Saya Kesana Lagi Kesana Lagi Yang Wajib Itu Roti Cane Kalau Disel Masih Kita Belum Menemukan Karena Waktu Itu Kita Hanya Coba Wajib Wajib Mungkin Next Time Kalau Kita Di Malaysia Cobain Kedek Kedek Bisa Comment Referensi Kalian Ada Referensi Yang Best Selain Wajib Kuala Lumpur Apa Silahkan Comment Yang Bener Bener Seneng Banget Makan Disitu Yang Menting Ini Kita Sudah Mencoba Roti Cane Sarang Burung First Time Di Surabaya First Time Dalam Hal Sarapan Pagi Sungai Di Pinggir Sungai Dan Ya Inilah Di Surabaya Seperti Ini Namanya Apuas Hulu Mungkin Maksudnya Vabs Kita Di Pinggir Sungai Apuas Mungkin Karena Memang Transpirasi Dari Makanan Khas Pontianak Dan Ada Beberapa Yang Dari Melayu 50.000 Subscriber Terima Kasih Banyak Terima Bulan Ramadhan Ini Doakan Dan Doakan Terus Semoga Lancat Semua Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye